Saya kasih rahasia besar ini, sepanjang Anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik, kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tidak terputus, tidak terputus. Lihat sini, kalau antum sehari berusaha, tidak dapat apa-apa, memang mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya sholatnya nambah? Tahajid? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar? Ya Allah. Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajid menambah pahala lagi? Kadang-kadang, yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei fulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya tidak ingin kasih dunia dulu, dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu, ada nilai yang saya kasih buat kamu deh, tidak ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin. Begitu sudah diampuni, hari kedua istighfar lagi diampuni, 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 saya kasih pahala yang banyak. Begitu pahala sudah dapat, dosa sudah diampuni, baru dunia diakumulasikan. Karena hukum dunia itu, kalau antum usaha akan terus diberikan. Jadi tidak ada yang tidak dikasih. Jadi kalau antum sehari bekerja ini, kelihatannya tidak dapat apa-apa. Bukan tidak dapat apa-apa, disimpan untuk diakumulasikan. Nanti dosa antum itu sudah hilang, amalan sudah banyak, antum dapat banyak. Kadang-kadang tidak sadar kalau saat dapat banyak itu, sebetulnya itu hasil utah antum sebelumnya.